Oke ya halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Sutarhukum dan untuk pertanyaan kali ini yaitu Tidak bisa hadir di sidang ya karena kerja di jauh apakah boleh diwakili oleh keluarga oleh kakak atau oleh orang tua Oke ya untuk posisi persidangan ya ketika seseorang itu tidak bisa hadir maka boleh dikuasakan ya Dikuasakannya ke siapa? ke pengacara atau kekuasa hukumnya yang sudah memiliki Berita acara sumpah serta menjadi anggota advokat atau pengacara seperti itu bisa dikuasakan seperti itu Selain itu ya untuk perkara-perkara di pengadilan itu tidak bisa diwakilkan oleh orang lain tanpa surat kuasa khusus ya seperti itu Namun kalau dikuasakan ke keluarga apakah boleh untuk perkara yang dikuasakan ke keluarga itu bisa dilakukan ya Namun di pengadilan itu hanya keluarga tertentu saja yang artinya hanya keluarga derajat ke satu Yang artinya anaknya atau ayahnya saja atau saudara kandungnya saja bukan nanti saudara sepupu atau saudara lakjauh dan lain sebagainya itu sudah tidak bisa Jadi harus keluarga derajat ke satu nanti bisa menggunakan kuasa insidentil ya Untuk kuasa insidentil sendiri harus disetujui oleh ketua pengadilan juga Tidak serta-merta langsung ketika dikuasakan keluarga bisa langsung didaftarkan untuk surat kuasanya Berbeda dengan pengacara ya langsung bisa didaftarkan untuk surat kuasanya disertai dengan berita acara sumbah dan KTA bisa langsung didaftarkan Namun untuk kuasa insidentil yang keluarga itu harus disetujui terlebih dahulu oleh ketua pengadilan mengajukan permohonan Sebagai kuasa insidentil kalau disetujui nanti keluarga bisa mewakili Anda di persidangan Seperti itu selain itu tidak boleh jadi harus pakai kuasa atau dikuasakan ke pengacara atau keluarga dengan kuasa insidentil Jadi ketika tidak bisa didaftarkan ke persidangan ya syaratnya itu saja kuasakan ke pengacara atau keluarga dengan kuasa insidentil Namun agak ribet ya biasanya jadi perlu surat keterangan desa bahwa memang yang menerima kuasa adalah keluarga dari orang yang berperkara Seperti itu ya terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh